Sub indo by broth3rmax Apa mungkin dia masih mencintai Kirana? Yaudah, yuk Mbak Kirana kita ke dapur, masak bareng Kasian Kirana, mudah-mudahan dia kuat menghadapi cobaan di hidupnya Astagfirullahaladzim, kenapa aku harus cemburu? Gimanapun juga aku sudah menikah sama Abah Aku gak berhak menentukan masalah yang harus jatuh cinta sama siapa Kayaknya ada yang cemburu nih si Rehan bawa perempuan lain Rasainnya Hajar terus, si Rehan Kamu harus makan lebih banyak Api pak, coba mudah-mudahan Biar rumi aja ya, ngambilin Gak usah-ngusah api pak aja Cepet Iya, iya pak Ini masakan Mbak Kirana enak banget loh Coba kalau setiap hari kita dimasakin nih punya kakak Iperken Mbak Kirana Pasti kita bakal gendut ya dek Iya kak enak banget loh, serius Yalah, biasa aja kali masakannya Kalau uak yang masak pasti lebih enak Uak, tapi beneran kok Ini masakannya Kirana enak Kalau menu ini dimasukin ke kafe pasti laku Kamu, kalau kerja di kafe aku jadi chef mau Ah, mau Iya, mau Alah, Rehan Bisa-bisa pelanggan kafe kamu malah pergi nantinya Udah, maka Astagfirullahaladzah Jangan doain seperti itu dong Mbak, kita lihat aja nanti Kalau Rehan yakinnya Insya Allah, kafe Rehan makin rame Gara-gara orang-orang pada ketagihan sama masakannya Kirana Udah matah Udah enak Maafin apa ya Aduh, semua pada sibuk Aku bantuin aja deh Aku bantuin aja deh Eh, lu gimana sih? Lu kalau kerja yang bener dong Maaf, Pak Maaf, Pak Maaf sih gampang Sengaja, Pak Maaf, Pak Ah Kira nanya udah, Pak Ah Taduh Mas, kami minta maaf atas ketirah nyamanan ini Kami akan segera bereskan Kemudian kami ganti pesanannya ya Eh, Mas Gue gak butuh makanan gratis Udah yuk Udah yuk Udah yuk Udah, udah Gak usah terlalu dipikirin ya Ya, kalau gak sih kerja di dapur aja deh Mas Rahan Biar Mas Rahan gak malu lagi Aku gak malu Tapi kalau kamu emang lebih nyaman di dapur Gak apa-apa Tapi Eh, makasih Mobil ini Mobil ini Kayak yang menabrak anak saya Eh, kamu Kamu yang Anak saya Kamu gak bisa lolos ya sekarang ya Eh, saya gak ada urusan sama kamu ya Lagian kamu lagi terus ketemu aku Udah nuduh aku gak enggak lagi Lihat ya Saya tidak pernah tahu masalah anak kamu Kerti gak? Kira anak ini ada apa sebenernya? Ini dia yang bunuh anak aku Dia harus di penjara Adem-dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem Kerana jangan bikin gaduh ya Mbah Ini dia yang udah nabrak anak saya sampe meninggal Mbah Jangan main nuduh sembarangan kamu Saya inget sekali sama mobil ini Mobil ini yang udah nabrak anak saya sampe Masa Mbah tahu ya Mobil ini barusan saya beli dari Abah Jangan-jangan Abah itu yang menabrak anak kamu Nggak-nggak-nggak-nggak Abah gak pernah nabrak lo Gak pernah Gak pernah Jumpa Eh bah Saya kesini itu mau nanya masalah mobil Apa Abah mau jual lagi Karena teman saya itu mau cari mobil Mau beli Karena mobil ini dipakai untuk kabrak orang Lebih baik saya kembalikan saja mobil ini Saya batalkan pembelian mobil ini Ini kuncinya bah Saya minta uang saya kembalikan Gak bisa Gak bisa begitu Gak bisa begitu Gak bisa begitu Mobil yang udah beli Gak bisa dibalikin Ngomong duitnya juga udah habis Gak bisa bayar lagi Abah Pokoknya Abah Saya tidak mau sangkut-paut dengan hukum Bah, dia harus bertanggung jawab Abah Dia harus di penjara Dia harus tanggung jawab Anak saya udah meninggal Rian Aku sudah berhasil mendapatkan foto dengan jelas Mana? Nah Ini plat nomor yang nabrak anak kecil itu Makasih Iya Ini plat nomornya Abah Enggak, enggak Enggak, Abah Enggak Abah 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 Enggak 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 Kalau enggak salah Abah kan jual mobilnya pas waktu Anaknya Kirana meninggal Jadi Abah yang nabrak anaknya Kirana Enggak Enggak, enggak Abah nggak pernah nabrak orang Enggak, enggak Enggak pernah Manetanya Bukan si Asep yang nabrak Enggak Ustaz jaktebisanya cuma Vita kue Pokoknya Saya tidak mau ada urusan dengan masalah ini Saya mau pergi Sekarang kabar harus bertanggung jawab Kita akan antar polisi Kita bisa pergi Enggak, enggak Enggak Abah 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 Rian, Rian Cepat naik Kita kejar Abah Ayo kita kejar Abah 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 Bang, bang, bang! Stop! Minggir, bang! Bang, 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 kak! Cepet, bang! Apa? Pokoknya bayaran besar ya, bang? Bang! Stop, bang! Nggak mau! Ntar kalau ketunggu dibayar! Apa? Apa? Jangan kabut, apa? Apa? Abah! Jawabin perbuatan Abah! Iya, Abah mau tanggung jawab, tapi Abah nggak mau di penjara. Abah, bertobatlah Abah. Abah tuh harus menyesali perbuatan Abah. Eh, enak banget kamu ya. Tega, Pisan. Kamu tak tidak lihat, kalau Abadnya sudah tua, dia juga baru sembuh dari sakitnya. Kan lagian juga nggak sengaja kalau Abah Taya nabrak anak kamu. Kebetulan kakinya Taya lagi kram. Bukan gitu, Wak. Ini Abah pakai kabur. Sekarang masalahnya jadi panjang. Abah, Umi tuh tahu kalau Abah salah. Udah menghilangkan satu nyawa. Sekarang, Umi serahkan aja semuanya sama Kirana. Abah minta maaf. Abah akan ganti rugi. Atas korban yang ditimbulkan oleh Abah. Tapi jangan masukin Abah ke penjara. Umi, Rehan dan yang lainnya sudah sangat baik sama aku. Pasti mereka akan sedih banget kalau sampai Abah masuk penjara. Baiklah. Saya memaafkan Abah. Demi Rehan dan Umi. Terima kasih kerana. Terima kasih kerana. Terima kasih kerana. Umi. Umi. Sekarang. Coba bayar ganti rugi buat Kirana. Gak mau lah, Abah. Orang Abah yang nampak kok. Ya Abah yang harus ganti. Umi gak mau bayar. Umi mau Abah marah lagi semua Umi. Umi mau Abah masuk penjara? Pak Abah. Mau, eh? Ya udah lah, Abah. Nanti Umi bayar. Begitu dong. Susah amat. Dari tadi ngomong kayak begitu kan gak perlu ribut. Umi. Cek kontan. 500 juta. Umi. 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 Bisa meringankan beban dan bisa dimanfaatkan untuk kirana ke depannya nanti. Terima kasih ya Abah. Itu kan duitnya Umi, biarin aja. Aku gak lagi apa-apa kok. Enak banget. Uang sebanyak itu bisa pakai buat hura-hura selama sebulan. Yaudah kalau begitu Umi, Rehan, Hana Asma, makasih ya atas kebaikannya selama ini. Kalau gitu aku pamit dulu untuk bisa memulai hidup baru lagi. Iya Umi doain ya. Supaya kamu bisa memulai hidup baru yang jauh lebih baik. Dan kamu selalu diberi kesehatan. Kirana, kalau kamu emang gak butuh bantuan apa-apa. Jangan sungkan untuk ngomong ya. Insya Allah kalau aku bisa, aku pasti akan bantu. Ya, makasih ya Rehan. Aku merasa beruntung banget punya temen deket seperti kamu. Sama-sama. Eh, Mbak Kirana, kenapa Mbak gak balikan aja sama A-A? Cocok loh kalian. Eh, kalau gitu saya pamit dulu deh Umi ya. Iya. Kirana. Biar aku wantar kamu ya. Umi, Rehan antar Kirana dulu. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, wah. Ambit ya. Ya Allah. Hati ini sakit sekali melihat Mas Rehan jalan sama perempuan lain. Aku akui, aku masih sangat mencintai Mas Rehan. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku sama Mas Rehan kan berbisa bersatu. Masih. Aku sekutu. Aku. Aku aku. 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 Terima kasih.